Halo teman-teman, hai 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 Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Faditi Kali ini saya akan membahas tentang peralatan baby Peralatan mandi, makan, dan lain sebagainya Sebelum lanjut, untuk mengikuti video selanjutnya Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini Like, comment, dan subscribe Yuk kita lanjut yuk, let's go Yuk ikuti keseruanku hari ini yuk, let's go Kali ini teman-teman, saya ingin membahas Tentang perlengkapan baby, mulai dari perlengkapan makan, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya Disini saya akan menyebutkan perlengkapan baby dengan 3 bahasa teman-teman Jangan lupa ya, pantengin terus, pantengin terus Ada yang aneh teman-teman, saya ingin ucapkan dengan 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Chinese teman-teman Kita mulai yuk, let's go Dari perlengkapan bayi dulu teman-teman Perlengkapan mandi Contohnya ini Masih ada lagi ini teman-teman Ini bedak bayi Bahasa Chinese nya Fun Fun Cosmetic ya Fun Baby fun Baby Jangpan Jangpan itu namanya perlengkapan yang tidak bisa dimakan Namanya Yongpan Janpan gitu ya Ada lagi teman-teman Masih ada lagi Yuk ikuti dan pantengin terus teman-teman Biar kalian tidak penasaran Ini masih ada lagi Ini perlengkapannya bayinya Ini jaket Jaket teman-teman Bahasa Indonesia nya kan jaket Bahasa Chinese nya kin lau 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 Jaket itu kin lau teman-teman Bahasa Inggris nya jaket Ya kita sisikan dulu Dan kita lanjut dengan yang lainnya teman-teman Ini tisu basah Bahasa Indonesia tisu basah Ini mulai kosmetik bayi ya teman-teman Ini tisu basah Tisu basah Bahasa Indonesia nya Bahasa Chinese nya Ligogiu Jikan Sapjikan Bahasa Chinese nya Namanya sapjikan Kalau bahasa Inggris nya teman-teman Ini namanya wet tissue Tisu basah Tisu basah Wet tissue Sapjikan Sapjikan itu Chinese Bahasa Chinese nya teman-teman Biasa Kita punya baby Jadi harus Tahu perlengkapannya baby Kalau ini Minyak telon Itu ada Parfum nya bayi Bahasa Inggris nya Colong baby Ini Pouder baby Ini Pouder baby Bedak baby Harum nih teman-teman Rasanya seker Kalau anak Bisa mandi Dipakein bedak ini teman-teman Lah Kita pantengin terus ya Ini Herosin Juga bedak Anakku sering Gatel-gatel teman-teman Makanya Aku harus Pake bedak Herosin ini Buat persediaan Kalau gatel Tinggal Usap Gitu aja Ini bagus Cocok Buat anak-anak Buat si baby Baby Pouder Ya udah tau ya Baby Pouder Ini minyak telon Baby oil Baby oil My baby Ini kolongnya Parfum Parfumnya bayi Teman-teman Biar seger Kalau abis mandi Dikasih Ini seger Baunya Anaknya itu Udah cak Tambah cak Dikasih ini Wow Tambah Terpesona Dengan kesegeran Baunya enak sekali Udah teman-teman ya Disisikan sebentar Biar Nanti aja Kita lanjut lagi Teman-teman Ini namanya Tisu Kalau bahasa Chinese-nya Ini jikan Jikan Bukan jikan cah Jikan cah Itu tadi kan Sendok Emang hampir sama Teman-teman Jikan Sama jikan Ini tisu Jikan Kalau jikan Itu sendok Nah ini topi Teman-teman Topinya bayi Ini topi 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 bayi Ini Kalau bahasa Inggrisnya Head baby Bahasa Indonesia-nya Topi bayi Bahasa Chinese-nya Ini Bagus sekali Warnanya Ini Baju bayi Teman-teman Oh Saya ulangi Teman-teman Maaf Maaf Tadi Lupa Ini Namanya Mo Mo Chai Topi bayi Kecil Bahasa Chinese-nya Mo Chai Mo Chai Mo Itu bisa Bulu juga Teman-teman Tapi bisa Diatikan Tang Mo Karena Disini Ada ini Ya Maka Dikatakan Tang Mo Tang Mo Topi bayi Ini Baju bayi Teman-teman Nah Saya kasih Lihat Nah Ini Ini Baju bayi Kinsam Kinsam Bibi Kinsam Nah Ini kan Ada celananya Teman-teman Ini Celananya Bayi Ya Tau kan Kalian Ini Ini Diu Fu Fu Chai Itu Bahasa Chinese-nya Bahasa Inggrisnya Pen Small Pen Baby Pen Tisset Baby Ini Juga Sama Baju Tidurnya Baby Teman-teman Kalau Bahasa Kita Kan Piyama Tapi Kalau Bahasa Chinese-nya Itu Penkausam 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 Ini Penkausam Penkausam Bayi Tidur Baju Bayi Tidur Kalau Bahasa Inggrisnya Ini Adalah Tisset Sleep Sleep Tisset Kesukaan Anak Saya Dinosaurus Ya Sudah Kita Lanjut Lagi Ini Teman-teman Kita Buka Kalau Penasaran Jangan Di Skip Biar Tahu Apa Ini Dalamnya Malih Malihum Wah 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 Apa ini Teman-teman Tau kan Kalian Ini Namanya Dot Bayi Dot Bayi Dot Bayi Teman-teman Ini Dot Bayi Kalau Bahasa Chinese Lai Salah-salah Lai Cun Bener-bener Ini Lai Cun Lai Cun Bahasa Cantonis Dot Bayi Lai Cun Kalau Yang Kecil Ini Ini Sama Ini Sama Juga Lai Cun Ini Tapi New Brown Baby Buat Bayi Yang Baru Lahir Dan Ini Udah Usia Tingkat Lanjut Teman-teman Berapa Bulan Ke Atas Gitu 6 Bulan Ke Atas Harus Pakai Ini Teman-teman Lai Coy Beda Ini Karena Empeng Bayi Itu Namanya Lai Coy Bahasa Chinese Kalau Bahasa Kita Empeng Bayi Ini Dot Besar Buat Anak Usia Satu Tahun Ke Atas Anak Aku Mau Pakai Ini Teman-teman Karena Nggak Suka Dianya Meskipun Ini Bagus Karena Itunya Nggak Suka Putingnya Ini Sebenarnya Masih banyak Teman-teman Karena Waktunya Sudah Mepet Dan Kita harus Kerjakan yang lain Maka Sampai Disini Dulu Teman-teman Sampai Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Untuk Melihat Video-video Selanjutnya See you Next Time Bye 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 Sampai jumpa.